Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya Mari kita berdoa A'udh di kalimatilah hitamah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum Ini dia bagian berikutnya KKN Dino Matahari Karya Bayu Biru Joko dengan kondisi tubuh yang lemas mengapai kaki Ayub Dan menariknya dengan sekuat tenaga Hingga kaki Joko pun ikut terseret Kini Joko pun hanya berteriak Allahu Akbar Berulang-ulang dan keras Sambil berteriak menyebutnya dengan suara keras Joko yang sudah memegangi kedua kaki Ayub menariknya kembali dengan sekuat tenaga Hingga di tengah-tengah teriakannya Menyebut asma Allah Mereka berdua kembali terlempar kembali sampai mengenai pagar berbatu Joko yang masih mempunyai tenaga meski sudah berdarah-darah Bergegas dengan merangkak Menuju tempat Ayub yang sudah terkapar Tanpa tawar-menawar lagi Joko langsung menyeret Ayub keluar dari makam Ayub yang sudah diseret Joko sampai pinggir motor Berhenti sebentar Yuk, sadar Sadar, bangun Pintar Joko dengan cepat Mata Ayub mulai sedikit terbuka Tapi tubuhnya sudah sangat lemas Bisa bangun? Tanya Joko Iya Jok, aku masih bisa bangun Jawab Ayub dengan suara lemah dan liris Dengan sisa-sisa tenaga Joko membantu Ayub Untuk berdiri dengan cepat Dan mendudukannya di Jok belakang Begitu dengan Joko langsung naik motor dan membawa sepeda motornya pulang ke Posko Waktu di atas motor Waktu di atas motor, Ayub mulai batuk hingga muntah darah kembali Tapi tangannya tetap memegangi barang belanjaan Joko saat itu juga mengendarai motor tidak stabil Ayub terus komat kami tidak jelas Sedang pandangan dan tenaga Joko sudah mulai habis hingga jalan motornya meliuk-liuk sempoyongan Joko tetap bertahan Sebab Posko sudah dekat Hingga sampailah mereka di halaman Posko Sampai di depan halaman Posko Joko dan Ayub sudah tidak tahan dengan kondisi fisiknya Belum sampai Joko memarkirkan motornya Kupiak! Motor dan mereka roboh Dan seketika mereka juga tak sadarkan diri Kaki dan tubuh mereka sebagian tertindih oleh motor Dan sebagian barang bawaan Tapi mereka sudah tak merasakannya lagi Kondisi mereka dipagi buta dengan pakaian dan tubuhnya berumuran darah Bercampur tanah Motornya pun tergeletak dan bungkusan Barang belanjaan sudah jatuh ikut berserakan memutahkan isinya Mendengar suara yang cukup keras dan aneh di depan Posko Agustin yang sudah bangun terlebih dahulu Keluar dan melihat dari bilik pintu Apa yang terjadi di halaman Posko Setelah memastikan bahwa di halaman itu adalah kedua temannya Agustin dengan cepat membuka pintu Astaga! Joko! Ayub! Ya Allah! Teriak Agustin Histeris Sambil meneteskan air matanya Dia pun berlari mendekat dan duduk bersimbuh di samping Joko Serta Ayub Teriakan Agustin dibagi buta mulai terus menerus mengeras Mendengar teriakan dan tangisan Agustin berulang-ulang dari halaman Penduduk Posko 113 langsung bangun karena kaget Dan mereka semua keluar dari kamarnya menuju halaman rumah Teman-teman Ayo bantu Joko dan Ayub Teriak Agustin sambil menggoyang-goyangkan tubuh keduanya Semua penghuni Posko berlarian mendekat sambil memandangi Joko dan Ayub Dengan wajah panik dan kaget mereka semua langsung membopong Ayub dan Joko ke dalam Posko Sementara Badim dengan sigap langsung pamit ke rekan-rekannya Untuk menjemput Abah Melihat Joko dan Ayub pingsan di ruang tengah Indah kembali meneteskan air mata Begitu juga Rerey, Pipit, serta Agustin Rian yang masih belum pulih tidur di samping mereka Apalagi ini ya Allah Seru Indah dalam tangisnya Rosa sudah tiada Roni hilang entah kemana Mas Ayub dan Joko pun akan meninggalkan kita semua Ucap Indah sambil menangis Sudah-sudah Indah Jangan bicara ngawur Kita tunggu saja Abah Pipit, tolong ambilkan kain dan air Untuk membersihkan darah mereka Pinta Agustin Iya Tin Ketika Pipit baru membuka pintu dapur Kelebatan bayangan hitam tiba-tiba menabrak piring yang berada di rak dapur Piar-piar-piar Piring pun berjatuhan dan pecah Pipit berhenti Sejenak Mengamati apa yang selanjutnya terjadi Astagfirullah Kok aneh ya Gumam Pipit Pipit melanjutkan berjalan pelan-pelan menuju dapur Sambil tengok kanan-kiri Setelah kain dan air ia dapat Pipit langsung lari kecil kembali ke ruang tengah Dan memberikannya kepada Agustin Tubuh Ayub dan Joko dibersihkan seketika Tak lama kemudian Bahdim dan Abah tiba Abah dengan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah Ia mendapati Ayub dan Joko masih pingsan Spontan Abah berbicara dengan sedikit marah Ada apa lagi nih nak Tanya Abah dengan sedih dan kaget Ini Bah Ayub sama Joko Habis belanja tiba-tiba pingsan dan muntah darah di halaman Jawab Agustin sambil mengelap air matanya Lululu Kasih ya nak Kok bisa ya sampai seperti ini Gerutu Abah Obati teman-teman saya bah Tolong Pinta Bahdim yang sudah berdiri di belakang Abah Iya iya Sabar dulu ya Jawab Abah sambil memikirkan cara untuk mengobati mereka berdua Abah Kandigoro langsung duduk bersimpu di sebelah Joko Kedua tangannya menengadah ke atas Mulutnya komat kamit memanjatkan doa Ritual Abah dilakukan dengan waktu yang cukup lama Kira-kira satu jam lamanya Beliau berdoa dengan suara yang lirih Selesai berdoa, beliau menempelkan tangannya sebelah kanan Telapak tangan itu diletakkan di kening Joko Sambil melanjutkan berkomat kamit Waras! Teriak Abah, sembari tangannya menarik sesuatu ke arah kaki Joko Selesai teriakan dari Abah, Joko langsung batu-batu kecil Dan matanya mulai membuka perlahan Hingga terlihat Joko benar-benar tersadar dari pingsannya Namun Joko masih diam dengan tatapan kosong Dan wajah pucat, serta tubuhnya yang sangat lemas Kini, Abah berganti mendekati Ayub Seperti halnya Joko, tangan Abah diletakkan di keningnya Ayub Tapi kali ini wajah Abah mulai memerah Dan keringatnya mulai bercucuran Lalu Abah berteriak kembali Waras! Seketika, Ayub langsung batuk-batuk sambil muntah darah lagi Namun, Ayub yang sudah sadar Tatapannya kosong Seperti masih kehilangan ingatan Tapi mulutnya tetap bergumam Bahdim dan Agustin dengan sigap Mereka berdua membersihkan darah yang menetes dari mulut Ayub dan Joko Abah kini kembali berdiri seperti kecapean Sehabis menolong Ayub dan Bahdim Dengan tatapan Iba Beliau memandang Ayub dan Joko Bah, kenapa dengan Ayub dan Joko, Bah? Tanya Indah sambil terus meneteskan air mata Ini, Mbak Kelihatannya Mas Ayub sama Mas Joko mau diambil penghuni makam keramat Sebab Kelihatannya ada yang pernah tak sopan dari kelompok kalian Dengan pemakaman itu Jelas, Abah Roni Iya, Roni, Bah Masa kera-kera Roni dulu pernah menduduki batu nisan di makam keramat itu, Bah? Sahut Agustin Loh, pernah sampai seperti itu, Mbak? Tanya, Abah Iya, Bah Jawab Indah lemas Itu bisa jadi perkara, Mbak Biasanya penghuni makam keramat menaruh dendam sama kalian semua Khususnya Mas Roni Sama teman-temannya yang pernah ikut bersikap tidak sopan di makam keramat Jelas, Abah Terus, bagaimana ini, Bah? Soalnya, semua waktu itu semua teman-teman satu kelompok ini ikut ke makam sama Roni Tanya Agustin yang mulai semakin khawatir Sudah Sekarang teman kalian ini diurus dulu Dan suruh istirahat Nanti, kalau urusan sama penghuni makam keramat Biar Abah selesaikan dengan warga Tandas, Abah Tapi, rumah ini tak pagari dulu ya, Mbak Mas, biar tidak ada hantu yang ganggu dan datangi kalian lagi Jelas, Abah kembali Abah meminta Bahdim untuk menemani beliau memagari rumah Sekian lama, Abah komat kamit sambil berjalan menabur garam ke sekiling rumah Selesai memagari Abah pun pamit pulang dan diantar oleh Bahdim Hari itu menjadi hari yang tragis Menjadikan penduduk posko sering di rumah Hari terus berjalan Semakin lama waktu KKN Semakin menipis Dan mau habis Roni masih belum ditemukan Kepanikan dan keresahan penduduk posko 113 semakin menjadi-jadi Saat itu semua penduduk posko Hanya mengandalkan Bahdim untuk pencarian Roni Kondisi Rian dan Joko masih tidak memungkinkan untuk ikut pencarian Ayub sendiri baru pulih Tapi belum 100% Jadi belum bisa ikut pencarian Roni Hingga waktu kurang dari 5 hari KKN berakhir Sore hari Sekitar pukul 16 Penduduk posko 113 seperti biasa dalam keadaan resah Tiba-tiba Posko dihibohkan dengan rombongan pendaki gunung Dan 3 orang warga yang datang Keenam pendaki laki-laki sedang menandu seorang pria dengan berjalan tergesa-gesa menuju posko Di belakang mereka Ada 3 warga tetap mengikuti mereka dari belakang Sampai di depan posko yang ada bannernya Posko KKN 113 Mereka berhenti Dan menurunkan tandunya Mas Ba Mas Ba Teriak mereka Mendengar suara Ryu bersahutan Semua penghuninya keluar bersama-sama Mereka semua melihat 6 pendaki gunung dan 3 warga memandangi isi tandu tersebut Ayub yang pertama kali mendekat di susul Agustin dan kawan-kawan Loh itu Roni Ron, Ron Kata Ayub dengan kaget Dan tiada jawaban dari Roni Dia hanya memandangi teman-temannya dengan tatapan sayu Mas Tolong langsung bawa masuk ke dalam saja ya Pinta Ayub Seketika itu juga Roni Ditandu kembali dan dibawa masuk bersama-sama Ia langsung ditidurkan di ruang tengah Keadaan Roni sore itu sangat memprihatinkan Tubuh Roni sangat kurus Bibir pucat dan pecah-pecah Hingga sedikit darahnya juga keluar Pakaiannya yang ia kenakan sama seperti waktu terakhir ia pergi dari posko Tapi Pakaiannya sore itu lusuh, kumal, dan sangat bau Rambut acak-acakan Seperti orang gila Untungnya dia masih setengah sadar dan bisa sedikit berbicara Semua penghuni posko tidak bertanya kepada Roni Ayub dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih kepada para pendaki yang menemukan Roni Agustin sendiri sudah penasaran Ia langsung bertanya pada salah satu pendaki tersebut Mas, ketemu temanku itu tadi di mana? Di atas gunung, mbak Kok bisa di sana? Ia tidak tahu, mbak Pokoknya tadi siang pas mau balik turun Tiba-tiba ada Masnya di pinggir tendaku Kok bisa sih, mas? Padahal sudah sebulan lebih kami mencari tapi tidak ketemu Tidak mas tanyai dari mana teman saya ini Nah, aku sendiri tidak ngerti, mbak Tidak sempat bertanya juga Lihat kondisinya pertama ketemu tadi sudah kasihan, mbak Tidak tega, aku Anaknya cuma minta diantar ke tempat kakak yang didusun Oh, begitu, mas Ya sudah, makasih ya, mas Iya, mbak Sama-sama Agustin, Pipit, dan Rere mengantarkan para pendaki sampai ke halaman depan Sedang Ayub langsung ke belakang mengambil air Ia mengucapkan doa-doa dan ditiupkan ke air itu Baru setelah itu Ia memberikan airnya untuk diminumkan kepada Ronnie Selesai Ronnie minum air Tatapannya yang tadinya kosong mulai terisi kembali Sore hari dengan cuaca yang dingin Ronnie langsung dimandikan Ayub Setelah mandi Ayub langsung menggantikan pakaian Ronnie Baru setelah itu, Ronnie dibaringkan kembali di ruang tengah Dalam kondisi yang sudah baik Ia juga langsung diberi makan oleh Agustin Ronnie yang sudah terbaring dengan nyaman belum bisa tidur Waktu ditunggui Ayub Kepala Ronnie sedikit terangkat Untuk memberitahu sesuatu Dan mulutnya berbisik lirih kepada Ayub Yuk, malam ini Aku antar pulang ya Pintar Ronnie Loh, kamu kan baru datang Tubuhmu juga masih sakit gini, Ron Mending istirahat dulu aja Jelas, Ayub Sudah, pokoknya aku minta antar pulang malam ini juga ya Daripada aku mati di sini Tapi aku minta tolong jangan bilang siapa-siapa Cukup kamu saja yang tahu sama anak posko ini ya Sebenarnya ada apa, Ron? Kamu kena apa? Dari mana saja kamu selama ini Tanya Ayub penasaran Aku tidak bisa cerita sekarang, Yuk Kalau ingin aku hidup habis ini Pokoknya antar aku pulang Paksa Ronnie dengan serius Iya, ya sudah lah Sekarang tidurlah dulu Nanti malam aku antar pulang Sambung, Ayub Sore menjelang malam Solasana posko 113 semakin tidak kondusif Sekitar jam 7 malam Rumah yang ditempati peserta KKN mulai aneh Bunyi-bunyi kayu tiang penyaga rumah mulai berderit Seakan-akan rumah mau roboh Serta bau-bau anjir Busuk, amis Mulai melanda kembali seisi rumah Ronnie yang baru pulang semakin gelisah Panik Sampai keringat dingin di kepalanya mulai bercucuran Di tangan kirinya pun Ronnie mulai terasa ada yang tersayat Hingga tiba-tiba keluar darah Semakin lama keadaan di posko semakin menjadi-jadi Membuat Ronnie semakin ketakutan Merasakan semua itu Ronnie kembali memanggil Ayub yang berada di ruang tamu Yuk, tolong kesini sebentar Pintar Ronnie Iya, Ron Ada apa lagi? Jawab Ayub mulai beranjak berdiri dan mendekati Ronnie Yuk, rumah ini tambah aneh Kamu terasa apa tidak? Iya, Ron Aku juga merasa Terus mau gimana? Sekarang saja Cepat antara aku pulang Kamu tidak apa-apa, Ron Tubuhmu masih lemas gini loh Sudahlah daripada aku mati lama-lama disini Cepetan, Yuk Paksa Ronnie dengan panik Dengan permintaan Ronnie yang sangat memaksa dan merengek berulang kali Akhirnya Ayub pun luluh Malam itu sekitar jam 7 lebih malam Ayub pun bersiap pergi mengantar Ronnie pulang Posisi saat itu Ayub bingung untuk mengantar Ronnie dengan kondisinya yang sedemikian rumit Badim sendiri anggota yang paling sehat Dan memungkinkan mengantar Ronnie belum juga kembali Singkat cerita Ayub bersiasat dengan akalnya Di saat membonceng Ronnie dan bantu teman-teman satu posko Tubuh Ronnie diikat seutas kain dengan tubuh Ayub Sampai ikatan itu membuat keduanya benar-benar membuat menyesakan dada Ayub Dengan kondisi sedemikian rupa Cara mereka untuk perjalanan pulang Ronnie sendiri tetap tak menghiraukan kondisinya Yang ada dalam pikirannya hanya Pulang Setelah menata posisi mereka dengan sedemikian rupa di atas motor Ayub di jam 8 malam mulai keluar dari posko dengan mengendarai motor Mulai keluar posko Ayub tak henti-hentinya berkomat kamit membaca mantra Perjalanan panjang dimulai dengan menyusuri jalan dusun yang sepi Dingin dan gelap Mereka melewati makam keramat Dan sungai dengan aman Tapi sewaktu di atas gunung pertama Tepatnya di jalan yang menurun Ada hal yang aneh Tiba-tiba ada pohon yang sangat besar roboh di depan mereka Buak Seketika Ayub menghentikan motornya Ayub Yang sedari tadi komat kamit kini berhenti sejenak Untuk mengamati pohon itu di depannya Ayub sendiri merasa janggal malam itu dengan pohonnya Kini Ayub yang sudah berhenti di depan pohon roboh Mulai membaca doa yang ia bisa Sambil memadangi pohon yang menghalanginya Lama kelamaan Pohon itu berubah menjadi ular yang sangat besar Dan tadinya ular itu hanya diam Kini bergerak pelan masuk ke dalam hutan Ayub kembali melajukan motornya Menyusuri jalan menurun di hutan Tapi kini yang terlihat di samping kanan kirinya Berganti dengan bawono Semua bawono kini berjajar memanjang di kanan kiri jalan Bau busuk daun dan pohon Serta anjir darah Mulai menyelimuti jalanan di tengah hutan Mengetahui sosok-sosok itu berjajar Detak jantung mereka terpacu lebih cepat Dan keringatnya mulai keluar Mati nih kalau modelnya kayak gini Ron-Ron Gumam Ayub yang mulai ketakutan Iya, Yub Putohnya pada datang semua ini Terus bagaimana ini, Yub Hah, nggak tahu, Ron Berdoa saja, Ron Iya, Yub Kata Roni Sambil komat kamit mereka memacu kendaraan dengan cepat Baru saja mengeber motor Motor Ayub menabrak sesuatu Selesai benturan keras Motor Ayub berjalan nyelonong tak terkendali Hingga ke samping jalan Sampai mereka berdua terperosot masuk ke dalam curang Motor mereka tersangkut di sebuah pohon Sedang Ayub dan Roni bergelantungan di sebuah akar pohon yang besar Sadar akan kondisinya yang sudah genting Tolong, tolong, tolong Teriak Ayub mengeras Terus menerus tiada henti Seketika itu juga bau anjir darah begitu cepat menusuk hidung mereka Begitu juga udara yang semakin dingin Membuat nyali dan harapan hidup mereka semakin tipis Derap langkah bawono yang khas mulai mendekati mereka Hingga suara tawanya Semakin mendekat dan ada suara Kon gak bakal selamat Mati kamu Terlihat sosok buto irang dengan tubuh menjulang ke langit berjalan mendekat Tangannya bergerak pelan mau menggapai tubuh Ayub dan Roni Tiba-tiba sosok tangan buto irang itu menghilang bersama para pengikutnya Yang lain Sampai di sekitar mereka Suara dan baunya menghilang semua Kini berganti ada sebuah tangan sosok manusia yang mengulurkan tangannya kepada Ayub Dia menarik tubuh Ayub dan Roni Ia menyeret keduanya hingga ke tanah lapang Begitu juga dengan motornya Orang itu menariknya dari jurang dan menyalakannya Dan setelah nyala pun motor itu diberikan kepada Ayub Sosok itu mengenakan topi caping dengan wajah yang ditutupi Ia juga tidak berbicara sepatah kata pun Jadi Ayub dan Roni sendiri tidak tahu Siapa yang membantunya malam-malam begini di tengah hutan Tapi kira lama Mereka yang sudah dibantu hingga bisa naik motor Berdua mulai bersiap melanjutkan perjalanan Sosok itu hanya menunjuk sebuah arah jalan keluar dari hutan ini Ayub hanya bisa berdoa Dan memacu motornya kembali dengan pelan Sebab kondisinya selbis jatuh ke jurang Membuat tubuhnya sakit semua Kini Ayub membawa Roni Juga tak memungkinkan lagi Kalau dipakai untuk ngebut Ya Allah Paring ikulah selamat ya Allah Ucap Ayub di tengah-tengah perjalanan Mereka berdua terus menyusuri jalan yang menurun di gunung mencekam itu Hingga mereka sampai di gunung kedua Ayub kembali menghentikan motor Karena jalan itu terbelah menjadi tiga Padahal seingatnya Jalan ini adalah satu-satunya Dan tak ada cabang jalan lain Kali ini Ayub kembali melantunkan doanya cukup lama Hingga beberapa jam Sampai akhirnya Jalan yang di depannya perlahan kembali menjadi satu Dirasa sudah aman Ayub kembali melanjutkan perjalanan Hingga sampai benar-benar keluar dari dusun tersebut Tak terasa Mereka akhirnya bisa sampai di kantor kecamatan Mereka sampai sekitar jam 5 pagi Perjalanan yang sebenarnya dekat menjadi jauh Dikarenakan gangguan yang luar biasa menimpa mereka Pagi menjelang Sejenak mereka bersih-bersih dan istirahat sebentar Di samping kantor kecamatan Baru setelah 2 jam Mereka pergi ke terminal kecil yang sudah mulai ramai Tak lupa Ayub menitipkan motor terlebih dahulu di terminal Barulah Dari sini Ayub kembali membopong Roni Membawanya ke dalam bus dan mengantaranya pulang Setelah malamnya Roni pulang di antar Ayub Kondisi posko mulai normal kembali Deritan rumah kayu dan bau anjir darah Mulai menghilang secara perlahan Semua anggota KKN 113 Juga semakin tenang Tapi Untuk Indah sendiri masih sering termenung sendirian di kamar Ia masih tidak terima kehilangan sahabat karibnya Pagi hari Abah mendatangi posko Ayub Setelah tadi malam mendapat kabar dari warga dusun Bahwa Roni telah ditemukan Beliau datang bersama pajat Miko dengan terburu-buru Sampai di halaman rumah Melihat Agustin dan Pipit yang lagi menyapu Abah menyapa mereka Abah langsung menanyakan kondisi Roni Dan ingin menjenguk Roni ke rumahnya Agustin menceritakan sedikit kondisi Roni semalam Dan Agustin dan kawan-kawan tidak ada yang tahu rumah Roni Abah merasa bersalah atas keterlambatannya menjenguk Roni Sampai tidak sempat bertemu dengannya Pajat Miko pun demikian Agustin dan kawan-kawan sendiri merasa sudah dibantu hampir dua bulan Tidak mempermasalahkan hal ini Malah anggota KKN 113 inilah Yang merasa banyak hutang budi kepada Abah Dan pajat Miko Hari terus berjalan Sampai hari minus dua Sebelum penjemputan Pagi hari Ayu baru tiba di posko Dan memberitahukan kepada seluruh anggotanya Bahwa Pak Rahmat besok jadi menjemput mereka Pagi hingga sore hari Setelah seharian selesai berkemas Ayu berjalan sendiri Memutari poskonya Sambil membersihkan air yang dibawanya dari rumah Ia berjalan sambil kemat kami dibantu Joko Malam harinya Udara dingin dan kabut tebal Tetap menyelimuti dusun matahari Malam itu evaluasi terakhir Tidak ada keganjilan lagi yang menimpa mereka Malam terakhir diisi dengan sedikit senyum Dan kelegaan hati penduduknya Setelah persiapan sudah matang untuk acara besok Mereka semua langsung kembali ke kamar masing-masing Dan tidur Baru dapat satu jam mereka tidur Ayu mulai mendengar suara Suara ketukan dari pintu depan Ayu pun diam saja Hingga ketukan itu berlanjut di pintu belakang Ayu tetap diam mendengarkan suara itu Tapi lama-kelamaan Suara ketukan dari depan dan belakang rumah Terus bersahutan Begitu juga bau amis mulai melanda di setiap sudut rumah Hingga Joko pun yang tidur di samping Ayu terbangun Dan melirik kepada Ayu Suara apa Ayu? Tanya Joko Orang itu pintu Iya Aku tahu Jok ini bukan orang Jadi kamu diam saja Gak usah dihiraukan Lebih baik kita tidur saja di malam terakhir ini Iya Ayu Dan malam itu terlewati tanpa ada serangan-serangan lagi Dari penduduk takasat mata lembah dan gunung matahari Menjelang pagi Sayub Sayub Suara azan terdengar Meski tanpa pengeras suara Suara itu terdengar di telinga Ayub Meski ririh Ayub sendiri bangun dan sholat subuh berjamaah di masjid sendirian Tapi dalam barisan soft ia sudah tidak menemukan Ustadz Ali lagi Sepulang dari masjid Ia mendapati semua penduduk posko sudah bangun Mereka mulai mandi bergantian dan berkemas Pagi yang ditunggu oleh peserta KKN 113 Setelah sarapan mereka merapikan peralatan Dan barang bawaan mereka semua Sambil menunggu Pak Rahmat menjemput Mereka semua berkumpul di ruang tamu Dengan senyum Berharap semua kegiatan Di lembah ini cepat berakhir Pukul 8 pagi Pak Rahmat datang dengan Pak Jadmiko menuju posko Senyum bahagia terpancar dari rona wajahnya Beliau duduk sejenak di ruang tamu bersama Pak Jadmiko Gimana kabarnya semua? Tanya Pak Rahmat Alhamdulillah baik Pak Jawab Bahadim Sehat? Semua sudah siap? Tanya Pak Rahmat kembali Sehat? Iya Pak Jawab mereka bersama Seketika Pak Rahmat memandangi anggota kelompok 113 sejenak Dengan pandangan cepat Pak Rahmat menghitung jumlah mahasiswa binaannya Duh Kok cuma 8? Satunya mana? Tanya Pak Rahmat Iya Pak Kemarin lusa Roni pulang duluan soalnya sakit Jawab singkat Ayuk Oh iya 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 Ya sudah kalau gitu Ayo kita berangkat sekarang Ajak Pak Rahmat Mari Pak Sahut anggota KKN 113 saling bersahutan Tanpa basa-basi mereka langsung pergi menuju rumah Pak Jadmiko sejenak Mereka dengan cepat melakukan seremonial acara perpisahan Terutama dengan Bu Ratmi yang selama ini baik hati kepada mereka Dan mereka semua juga sudah menganggap Bu Ratmi sebagai ibu sendiri Setelah acara selesai Tak lupa pihak kampus yang diwakili oleh Pak Rahmat Memberikan kenang-kenangan kepada Pak Jadmiko Sebagai ucapan terima kasih Barulah Selepas acara singkat di rumah Pak Jadmiko Mereka berjalan menuju rumah Abah Sesampainya di rumah Sesepuh dusun yang bersahaja Mereka semua disambut oleh Abah dengan senyum bahagia Dan segala kebaikannya Semua anggota KKN 113 merasa berterima kasih juga Atas bantuan yang selama ini diberikan oleh Abah Kandigoro Kalau tidak ada beliau Mereka sudah tak tahu nasib mereka akan berakhir Seperti apa di dusun lembah matahari Disini tak lupa Pak Rahmat juga memberikan bungkusan Sebagai tanda terima kasih kepada beliau Hal ini disambut baik oleh beliau Dan Abah yang baik hati tak segan Untuk ditempati kembali dusunnya untuk KKN Di akhir pembicaraan itu Abah berpesan Kalau ada waktu Silahkan main kesini lagi Pak Mas Mbak Iya Mbak Tenang saja Kami pasti kembali kesini kok Jawab Mbak Tim Saya terima kasih banyak ya Mbak Sekarang saya pamit dulu Pamit Pak Rahmat Oh iya Pak Hati-hati Saya tunggu penerlu Barulah mereka pamit undur diri dari dusun lembah matahari Singkat cerita Akhir bulan Agustus menjadi hari yang bahagia dalam hidup Ayub dan anggota KKN 113 Karena bisa lepas dari cenggraman dan teror penduduk dunia lain lembah matahari Kini Mereka benar-benar meninggalkan dusun dengan adat menatap matahari di pagi dan sore hari Bagi sebagian warganya Meninggalkan bau aroma kemenyan merah yang terbakar Di sebagian rumah penduduk dengan benggoloh berukir mataharinya Dan tak akan mendengar salah satu gumaman mereka Yang Argosurya Abihang Arso Krantosan Di pagi hari dan sore hari Dan singkat cerita Keluar dari rumah Abah Mereka diantarkan oleh beberapa warga dusun Mereka dibonceng dengan wajah ceria hingga seberang sungai Disanalah elf mereka sudah standby Setelah semua barang masuk serta seluruh anggota Ayub Baru mereka Mulai meninggalkan dusun nembah matahari Pengakuan dari mereka yang masih hidup Mengungkap sisi gelap mereka Argosurya Dan pembahasan Argosurya Akan dilanjutkan di bagian berikutnya Saya pamit ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai di jumpa di bagian berikutnya Terima kasih untuk Bayu Piru